Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube ku resep erisa di video kali ini aku akan membuat kue bugis ubi ungu bikinnya sangat mudah dan juga bahan-bahannya sangat ekonomis cocok dijadikan ide jualan atau isian snack spoke ya bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya tonton videoku hingga selesai langsung aja kita ke cara membuat untuk langkah pertama siapkan wajan lalu masukkan kelapa parut gula pasir lebih bagus jika gunakan gula pasir yang warna putih kemudian masukkan garam masukkan juga daun pandan 1 bungkus vanili bubuk boleh gunakan vanili cair lalu bisa kita tuang air kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata kemudian nyalakan api kompor gunakan api sedang sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya tidak gosong bagian bawahnya nah oke ini airnya sudah menyusut dan juga sudah kering kemudian matikan kompor lalu kita dinginkan terlebih dahulu jika sudah dingin bisa kita bulat-bulatkan ya kemudian di wadah lain siapkan ubi ungu yang sudah aku kukus dan sekarang lanjut kita tumbuk ya menggunakan ulekan seperti ini lakukan hingga benar-benar halus dan pastikan ya tidak ada bahannya menggumpal boleh juga teman-teman menggunakan chopper ataupun blender nah oke teman-teman ini sudah halus seperti ini ya untuk teksturnya diusahakan benar-benar hancur ya kemudian di wadah lain kita pindahkan ubi ungu yang sudah kita tumbuk setelah itu masukkan tepung beras ketan disini aku gunakan tepung beras ketan rose bran lalu masukkan garam aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini ya boleh juga menggunakan tangan atau gunakan alat apapun ya nah setelah menjadi adonan seperti ini tercampur rata selanjutnya akan kita masukkan air panas ingat ya teman-teman gunakan air panas sambil kita aduk-aduk tuang air panasnya sedikit demi sedikit ya supaya nanti adonannya tidak kelemekan atau keras untuk airnya tadi aku takar kurang lebih 450 tapi disini aku gunakan hanya 410 kenapa soalnya ubi ungu ini mengandung air ya jadi jangan terlalu banyak air nanti dikhawatirkan adonannya akan menjadi lembek dan pada saat matang atau dikukus nanti adonannya tidak bulat tapi akan melebar ya nah setelah seperti ini selanjutnya akan kita tuang ya teman-teman 3 sedok makan minyak gunanya supaya nanti adonannya menjadi elastis dan juga kenyal uleni ya hingga semua tercampur rata dan pastikan adonan tidak lengket di wadah ya teman-teman nah untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras selanjutnya akan kita timbang gunanya supaya nanti besar kecilnya sama untuk adonannya disini aku timbang kurang lebih 25 gram ya teman-teman nah selanjutnya lakukan hingga selesai ya teman-teman nah oke teman-teman ini sudah kita timbang kurang lebih beratnya 25 gram untuk langkah selanjutnya akan kita isi untuk unti kelapa disini juga sudah aku timbang kurang lebih 12 gram pokoknya untuk besar kecilnya sesuai dengan selera teman-teman ya kemudian disini saya siapkan cetakan kue talang beri sedikit minyak supaya supaya nanti tidak lengket setelah selesai akan kita lanjut kita akan bulat-bulatkan adonannya disini aku menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih ambil adonan kulit kemudian isikan dengan unti kelapa seperti ini ya teman-teman sambil kita tekan-tekan supaya tidak pecah kemudian bisa kita bulat-bulatkan seperti ini ya dan bagi teman-teman yang pertama kali mampir di channel aku jangan lupa tekan tombol like komen dan juga subscribe ya tak lupa tekan loncengnya juga nah oke teman-teman setelah dirasa sudah bulat seperti ini kemudian akan kita masukkan ke dalam cetakan kue talam seperti ini ya kemudian lakukan sekali lagi ambil adonan kulit kita libarkan seperti ini selanjutnya kita masukkan unti kelapa sambil kita tekan-tekan supaya nanti adonannya tidak pecah dan juga nanti hasilnya akan rapat dan bagus serta bulat nah kemudian setelah bulat sempurna seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam cetakan kue talam dan selanjutnya lakukan hingga semuanya selesai nah oke jika semuanya sudah selesai kemudian akan kita kukus ya gunakan api sedang jangan terlalu besar kukus ya teman-teman kurang lebih selama 15 menit nah oke ini sudah 15 menit kita kukus hasilnya sangat cantik selanjutnya bisa kita angkat kemudian tunggu hingga hangat baru akan kita bungkus menggunakan daun untuk selanjutnya akan kita bungkus ya disini aku gunakan daun dan ini daunnya tidak aku ukur kemudian kita lipat seperti kerucut seperti ini ya kemudian kita balik lalu bisa kita ambil kue bukisnya lalu bisa kita taruh di atas daun seperti ini dan selanjutnya akan kita lipat ya perhatikan ya teman-teman cara melipatnya lipat bagian kiri dan juga kanan kemudian jika belum rapi bisa kita rapikan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya kita lipat jika masih ada sisa daun bisa kita potong ya jika terlalu kepanjangan lalu bisa kita selipkan nah ini dia hasilnya sangat cantik dan juga rapi ya bagaimana teman-teman sangat mudah ya cara membungkusnya kemudian lakukan hingga semuanya selesai nah ini dia hasilnya sangat cantik rapi satu resep disini aku menghasilkan kurang lebih 62 piece bagaimana teman-teman sangat mudah ya cara bikinnya selain tampilannya cantik kue bugis ubi ungu ini rasanya sangat enak banget gak alot kenyal manis dan juga gurihnya pas pokoknya teman-teman wajib coba ya oh ya teman-teman untuk resep selengkapnya sudah aku taruh pada kolom deskripsi selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di resep erisa selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba